Halo teman-teman, aku punya filter epek estetik banget buat foto kalian, tentunya cuma pake Android, seperti apa tutorialnya, kita langsung saja ke tutorialnya, let's go! Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Kucing Oren, dan seperti biasa kita bakalan ngedit lagi ya, nah disini gue punya filter yang ya agak beda ya guys ya, tapi pastinya bakalan cocok banget lah buat kalian yang punya foto di pantai, atau mungkin di outdoor juga, pasti filter ini bakalan cocok ya, tentunya harus ada unsur langit dan di daunan ya, jadi bakalan si filter itu bakalan cocok gitu, nah disini juga gue ada jualan preset, siapa tau kalian minat ya dengan preset-preset yang gue jual, kalian bisa langsung saja cek link ordernya ada di deskripsi ya, untuk presetnya tuh random ya, ada outdoor, pemandangan, di indoor, pokoknya semuanya ada, preset malam pun ada ya guys ya di dalamnya, nah kalian bisa lihat untuk paket-paketnya, kalian bisa langsung saja order, cek link ordernya ada di deskripsi, nah jika sudah, mungkin kita langsung saja ke tutorialnya ya, nah kalian langsung saja naikkan pencahayaannya dulu di 0,50, tapi menyesuaikan juga, jadi itu pencahayaan itu menyesuaikan ya, jangan terlalu berpatokan, nah lanjut ke kontrasnya, untuk kontras kalian turunkan aja ya di minus 18, jadi agar menimbulkan kesan efek berdebu pada foto kalian, nah kalian bisa turunkan aja sedikit di minus 18 ya, nah jika sudah seperti ini, lanjut kalian bisa turunkan untuk high lagnya ya, nah kalian bisa turunkan aja untuk merudupkan cahaya yang di foto kalian, ya sama-sama aja ya, nah kalian bisa turunkan aja di minus 58, lalu nah disini kalian bisa naikkan bayangannya lebih banyak, nah kalau misalnya kalian punya foto di pantainya tuh gelap ya, kalau misalnya kalian naikkan si bayangannya ini, lebih banyak itu bakalan menjadi cerah si foto kalian, tapi kalau misalnya terlalu gelap itu bakal muncul noise ya, ataupun kotak-kotak, ya kalau misalnya seperti itu, jangan terlalu banyak kalian naikkan, nah jika sudah, lanjut saja ya ke menu warna-warna putih, nah kalian bisa turunkan aja untuk warna-warna putihnya di minus 46, nah fungsi si warna-warna putih itu, kalau misalnya kalian turunkan, si cahaya yang berpotensi silau itu bakalan meredup, nah kalau misalnya kalian naikkan itu bakalan menjadi sebaliknya ya, bakalan menjadi lebih cerah gitu untuk warna-warna yang, terutama warna putih gitu ya, nah untuk hitamnya kalian naikkan aja di 85, agar area gelap yang ada di foto kalian itu menjadi lebih cerah, nah kurang lebih seperti ini tuh pengaturan pencahayaan, kalian bisa menyesuaikan aja, sesuai kondisi foto juga ya, karena setiap foto itu pasti berbeda-beda untuk pengaturan pencahayaannya, tapi ya syukur-syukur bisa cocok ya dengan pengaturan seperti ini, nah jika sudah, kalian langsung saja next ke menu color, kalian langsung saja bisa tambahkan temperaturnya, kalian naikkan aja ya untuk temperatur di 8, jadi agar memberikan kesan efek orange pada foto kalian, nah jika sudah, untuk coraknya kalian bisa naikkan juga di 6, sedikit aja ya, nah lanjut, untuk V-branch-nya kalian bisa turunkan, jadi untuk agak memudarkan warna yang ada di foto kalian, lalu kalian naikkan kejenuhannya di 13, seperti ini ya untuk pengaturan di menu color, nah jika kalian sudah mengaturnya seperti ini, lanjut ke menu mix color-nya, ataupun campuran warnanya, nah untuk warna merahnya, disini kalian naikkan aja, nah untuk warnanya kalian naikkan aja di 7, lalu kejenuhan kalian naikkan di 20, jadi agar si warnanya itu lebih kuat, kalau misalnya kalian naikkan, dan untuk luminous kalian naikkan 6, nah kurang lebih untuk pengaturannya seperti ini, nah lanjut saja ke warna orange, nah untuk warna orange biasanya merubah warna kulit kalian, atau merubah sekitaran orange ya, nah kalian bisa naikkan aja untuk kejenuhan dan turunkan luminousnya, jadi agar si warna kulitnya itu agak terkesan gelap gitu ya, tapi menyesuaikan ya, kalau misalnya pengen terlihat lebih cerah, kalian naikkan aja untuk luminousnya lebih banyak, nah jika sudah, lanjut saja kalian bisa next ke warna kuning, kalian bisa turunkan aja untuk kronanya di minus 12, nah jika sudah seperti ini, kalian bisa turunkan untuk kejenuhannya, jadi agar memudarkan warna kuning yang ada di foto kalian, nah kalian turunkan, dan untuk luminous kalian turunkan di minus 14, agar si warnanya itu agak terkesan gelap, nah kurang lebih untuk pengaturan seperti ini, lanjut ke warna hijau, nah untuk warna hijau karena disini bakalan kita rubah menjadi agak pastel gitu ya, jadi kalian naikkan aja yang gak full, lalu kita bakal pudarin warnanya, caranya kalian turunkan aja untuk kejenuhannya di minus 70, otomatis si warnanya itu memudar, dan kalian naikkan luminousnya kurang lebih di 100, agar si warna hijau tadi itu menjadi lebih cerah, nah kurang lebih untuk pengaturannya seperti ini, dan mungkin kalian juga sudah mengaturnya ya, nah kalian langsung saja next ke warna aqua nya ya guys ya, kita rubah ya menjadi hijau toska gitu, jadi kalian turunkan hingga full untuk kronanya, otomatis warna aqua yang ada di foto kalian itu berubah menjadi si toska gitu ya guys ya, nah jika sudah, kalian lanjut aja ke warna birunya, karena disini tuh warna biru bisa dibilang inti banget ya guys ya, untuk filter kali ini, nah jadi kita bakalan agak rubah ya, jadi kayak hijau toska gitu, tapi agak terkesan gelap dan pudar ya guys ya warnanya, nah caranya, kalian turunkan aja untuk kejenuhannya juga agak banyak, jadi agar memudarkan warna hijau yang tadi, nah jika sudah, untuk luminous juga kalian turunkan jadi agar terkesan gelap, nah kurang lebih untuk pengaturannya seperti ini, kalian menyesuaikan ya, karena setiap foto itu, ya mungkin warna langitnya berbeda-beda, kayak ada yang terlalu over atau yang mungkin sudah terkesan memudar, jadi kalian menyesuaikan ya, nah lanjut jika sudah ke warna umumnya, kalian turunkan aja untuk kejenuhan, dan untuk warna pink, kalian turunkan kejenuhannya juga sama, tapi kalau misalnya di foto kalian gak ada warna tersebut, kalian gak usah atur, nah jika sudah, lanjut saja ke menu tekstur, ataupun menu pack, kalian tambahkan teksturnya, kalian tambahkan aja di 12 ya, jadi agar si fotonya itu terkesan tajam, lalu untuk kejenihan juga sama, kalian turunkan ya, untuk HP kabut, kalian naikkan di 6 seperti ini, nah untuk pengaturan di menu pack, seperti ini aja ya, gak terlalu ribet, dan simple aja, nah jika sudah, lanjut ke menu detail, kalian bisa menambahkan menajamkannya di 6, nah jika sudah, nah disini ya guys ya, fungsinya pengurangan noise, jika si foto kalian itu, saat pengeditan itu menjadi kotak-kotak, ataupun pecah-pecah, kalian naikkan lebih banyak, otomatis si foto kalian itu, bakal berubah menjadi lebih halus ya guys ya, nah kalian naikkan aja, sesuai kebutuhan foto kalian, tapi kalau misalnya gak ada noise nya, kalian gak usah atur, jadi menyesuaikan ya, nah kurang lebih untuk pengaturan di menu detail, seperti ini, dan ya kurang lebih seperti ini ya guys ya, untuk pengaturannya, dan ini dia hasilnya kurang lebih, untuk filter kali ini ya guys ya, kalian bisa lihat, untuk filternya oke juga, dan ya siapa tau kalian bosen ya guys ya, dengan filter yang natural-natural aja gitu, ataupun ya, kalau gak natural ya, seperti iPhone-nya kayak gitu ya, siapa tau bosen, dan pengen mencoba yang lebih baru aja, nah filter ini bisa jadi referensi kalian ya, dan tentunya gue udah siapin 30 preset, buat kalian yang link presetnya ada di deskripsi, tapi ada passwordnya di video ini, 2 kali muncul, jadi kalian gak usah di skip ya, takutnya nanti cepat-cepatnya tuh kesekip juga, nah mungkin sekitu dulu untuk tutorial kali ini, jika kalian suka, silahkan di like, di komen, dan di subscribe guys, see you next video, dan terima kasih buat kalian yang udah subscribe, selamat menikmati, selamat menikmati,